Jatuhnya pesawat Hercules di Medan beberapa waktu lalu membuat industri pertahanan Indonesia menjadi sorotan. Direktur utama PT Pindad, Silmi Karim, mengaku butuh waktu 15 tahun bagi Indonesia untuk menciptakan pesawat berteknologi tinggi. Silmi mengatakan sudah saatnya Indonesia menguasai alutsista berbasis teknologi tinggi, namun butuh 15 tahun untuk mengembangkan teknologi tersebut. Silmi juga mengatakan untuk merealisasikan semua itu harus mendapat dukungan semua pihak. Insiden jatuhnya pesawat Hercules di Medan menjadi koreksi bagi pemerintah dan TNI untuk tidak tergantung dengan alutsista bekas maupun hibah dari negara lain. Kalau misalkan ada tiga hal, ada yang teknologi rendah, menengah, dan tinggi. Nah kalau rendah, kita sudah kuasai. Sedang kita dalam proses penguasaan yang tinggi itu ada di misail, peluru kendali, dan pesawat terbang, pesawat jet tempur. Nah ini perlu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tahun. Tapi kita bisa percepatan. Percepatannya bagaimana dengan kerjasama strategis? Dan itu memungkinkan. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan pembelian alutsista, diwajibkan untuk offset. Sehingga ada proses percepatan untuk dalam penguasaan teknologi. Tapi kalau kita mereset 1, 2, 3, 4, itu membutuhkan waktu yang lebih.